Keraton kesepuhan ini berlokasi di Cerebon ya teman-teman Buat ini ya, buat pejabat-pejabat Dari pendopo pengada itu, terus ke gerbang ini Nah nanti diseleksi lagi nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman yang udah nge-klik video ini Semoga kalian diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan rezeki yang lancar Amin Aku lagi ada di Keraton Kesepuhan Keraton Kesepuhan ini berlokasi di Cerebon ya teman-teman Ini kita masuk sini untuk bayar tiket masuknya nih Loketnya Bayar loketnya disini ya Ini untuk tiket Oh ini untuk tiketnya Rp10.000 Kalau dengan museum Rp20.000 Rp15.000 dan Rp20.000 Jadi kalau semuanya Rp25.000 ya Iya Semua lokasi Rp25.000 Semua lokasi Rp25.000 Lalu umur Area-nya saja Rp15.000 Oke Kalau pakai guide Berapa orang? Satu aja Oh tadi di dalam udah ya? Mereka udah pakai guide-nya? Oh Jadi keraton ini di Kesepuhan ya Selamat datang Sugeng Rauh Ini kita masuk sini teman-teman Piketnya sini ya Piketnya Makasih Ini ke Langsung masuk aja ya Oke teman-teman Ini ada geria pemandu Tadi kita udah pakai Pemandu ya Nah ini kita Masuk sini dulu teman-teman Kita masuk sini Ini ada Siti Inggil Di sini ya Siti Inggil Siti Inggil bangunan ini Didirikan tahun 1529 Pada masnya Syekh Sarif Hidayatullah Tunan Gunung Jati Siti Inggil memiliki Dua gapura Dengan motif Bentar bergaya Asitak Majapahit Di dalam kompleks Siti Inggil Terdapat 5 bangunan Terus ya Tadi di dalam kompleks Siti Inggil Terdapat 5 bangunan Tanpa dinding Yang memiliki nama Dan fungsi tersendiri Yaitu Malang Semirang Mande Semati Nandu Mandi Karisman Pendawa Lima Mandi Pengiring Siti Inggil Atau Lemah Duur Kemudian diadopsi oleh Keraton-keraton lainnya Yang ada di Nusantara ini Nah ini teman-teman Disini ya Nah ini meja Meja dan bangku Batu hadiah Dari Gubernur Jenderal Inggris Rafles Tahun 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 1811 Masehi Nah ini Meja dan bangku Ini ya Ini Hadiah Dari Gubernur Jenderal Inggris Rafles Tahun 1811 Masuk sini nih Nah ini kita masuk Kesini Nah ini Siti Inggil tuh yang ini nih ya Gak pura ini teman-teman Dan ini Ini bangunan Dengan dua buah tiang Yang melambang Dua kalimat syahadatnya Ada mandi Semat Tinandu Bangunan ini Dengan dua buah tiang Yang melambangkan Dua kalimat syahadat Dan agama islam Bangunan ini adalah Tempat duduk Penghulu Keraton dan Kepala kaum masjid Sang cipta rasa Ini Bangunan-bangunan ini ya teman-teman Ini lagi ada tamu ya Kunjungan Nah terus ini ada Ini penjelasannya Ada mandi pengiring Ada mandi pengiring Mandi pengiring ini Bangunan dengan Empat buah tiang Di tengah Bangunan dengan Empat buah tiang Di tengah Dan empat yang di pojok Yang melambangkan Empat unsur Tanah Air api Dan udara Setempat arah Mata angin Utara selatan Barat timur Bangunan ini adalah Tempat pejabat Pengiring sultan Dan para hakim jaksa Apabila ada Persidangan Pengadilan Nah teman-teman Nah ini Empat tiang pojok Satu Dua Tiga Disitu empat Nah di dalamnya juga Ada empat tiang juga Ini Disini ada Empat tiangnya juga Ini Yang di tengah ini Oke Dari sini Kita ke Sini ya Ini ada Mande Karisman Mande Karisman ini Bangunan tempat Perangkat gamelan Atau kesenian Atau tradisi Setiap tahun Untuk menabuh gamelan Sekaten Buatan abad ke-15 Setiap idul fitri Satu sawah Dan idul atas 10 julijan Nah ini tempat Gamelan ya Tempat narok-narok Gamelan Disini Tempat narok-narok Gamelannya Disini teman-teman Nah disini Untuk narok gamelannya Ini Mande Karisman Nah kita sekarang Disini ya Teman-teman Ini Disini ada Mande Mande apa ini Mande Pandawa 5 Mande Pandawa 5 Ini Bangunan dengan jumlah Tiang penyangga 5 buah Melambangkan rukun Islam Bangunan ini adalah Untuk pejabat pengawal Sultan ya Ada Tiangnya ada 5 ya Yang di tengah-tengah Ada 1 Tuh teman-teman Terus ada Juga disini Nah disini Nanti aku kasih penjelasan ya Karena itu lagi Ada Rame Tamu Disini Nanti Aku balik lagi Informasi ini Yang ada Disitu teman-teman Nah ini sekarang Kita ke Bagian sini Yang belum Ini ada Batu Lingga Dan Yoni Nah ini Batu Lingga Batu Lingga Dan Yoni Ini Batu Lingga Dan Yoni Teman-teman Oke Batu Lingga Misi dek Batu Lingga Dan Yoni Ini Batu yang melambangkan Adam dan Hawa Melambangkan Kesuburan Dan duniawi Dan melambangkan Kehidupan Turun-temurun Nih Batu Lingga Dan Yoni Batu melambangkan Adam dan Hawa Tuh teman-teman Oke Ini kita ke Bagian sini ya Kita langsung Ke bagian sini Teman-teman Nah ini Dia Ini ada Wano Wati Wano Wati Dibangun pada Zaman Gusti Sultan Sepuh Ke Delapan Nah kalau Yang ini Ini Gapura Banteng Banteng Merupakan Simbol Keberanian Kekuatan Aparatu Negara Dan terdapat Tumpukan Batu-bata Berbentuk Banteng Merupakan Gambaran Tahun Candas Sangkala Yang berbunyi Kuta Satu Bata Lima Tinata Empat Banteng 14 51 Saka Atau 15 29 Masehi Ini Wano Wati Itu Tadi Nah Kalau ini Beda Lagi Ini Kita Ke Bagian Sini Teman Teman Jadi Ini Setiap Tempat Itu Dikasih Penjelasannya Jadi Enak Ya Kita Setiap Tempatnya Ini Ada Penjelasan Penjelasannya Nah Kalau Yang Ini Teman Teman Ini Pendopo Pengada Bangun Pengada Artinya Kubeng Atau Keliling Bangunan Ini Adalah Untuk Pejabat Panca Lima Tadi Dari Demang Dalam Camat Dalam Lurah Dalam Laskar Dalam Dan Kaum Dalam Nah Di Bangunan Inilah Ini Pendopo Pengada Ini Buat Buat Ini Ya Buat Pejabat 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 Panca Lima Disini Teman Teman Disini Oke Terus Disini Kita Kesini Teman Teman Ini Ada Ini Ya Taman Taman Atau Lapangan Jianti Taman Ini Dibangun oleh Pangeran Arya Karbon Kararangen Abad Ke 17 Daerah Gusti Sultan Sepuh Satu Nah Ini Taman Ini Atau Lapangan Jianti Ini Ada Anak Anak Itu Nah Terus Kita Kesana Dan Ini Ada Lawang Pintu Lawang Atau Pintu Regol Bahwa Ini Berupa Pintu Gerbang Adalah Fungsinya Menyaring Pertama Para Pendatang Yang Masuk Ke Keraton Setelah Melalui Pendopo Pengada Oh Teman Teman Jadi Gini Dari Kan Ada Tamu Tuh Dari Pendopo Pengada Itu Pendopo Pengada Itu Terus Ke Gerbang Ini Nah Nanti Disleksi Lagi Di Gerbang Lawang Ini Atau Regol Atau Regol Disleksi Lagi Disini Teman Teman Oke Disini Kita Mulai Masuk Kesini Ini Regol Satu Ini Regol Satu Nah Disitu Ada Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Disitu Teman Teman Nah Disini Juga Ada Ya Busola Kita Ke Museum Itu Teman Teman Nah Sebelum Ke Museum Ini Ada Taman 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 Ini Ya Ada Taman Kemandungan Ini Taman Kemandungan Dan Ini Museum Pusaka Ya Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Teman Teman L Khusus Taman Taman As Taman Pusaka Taman Taman Hoje